Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Raudah TV Hingga kini konflik Israel dan Palestina belum mencapai titik terang Bahkan konflik ini sudah meluas hingga ke negeri Yemen Belakangan, Yemen menyatakan secara tegas Menyatakan dukungannya untuk Hamas dalam perang melawan Israel di Gaza Untuk itu mari kita mengenal negeri Yemen ini Republik Yemen adalah sebuah negara di Jazira Arab di Asia Barat Dayak Bagian dari Timur Tengah, di sebelah Barat Yemen ada Laut Merah 99% penduduknya beragama Islam Selain itu, Yemen juga memiliki beberapa keistimewaan Yang telah disebutkan Rasulullah dalam beberapa hadisnya Untuk itu, kita Raudah TV akan mengulas beberapa keistimewaan negeri Yemen Sesuai dengan sabda Rasulullah dalam beberapa hadisnya Simak terus videonya hingga akhir Satu, didoakan Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW telah mendoakan agar keberkahan melingkupi Yemen dan penduduknya Dari Ibnu Umar, Nabi SAW berdoa Ya Allah berkahilah kami pada negeri Syam kami Ya Allah berkahilah kami pada negeri Yemen kami Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad Dua, sebaik-baik penduduk dunia Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada para sahabatnya Mengenai keutamaan penduduk Yemen Ketimbang penduduk dunia lainnya Suatu ketika, cerita Jubair bin Mutim Kami bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan Antara Mekah dan Madinah Saat itu, Nabi bersabda Hampir-hampir bangsa Yemen melebihi kalian Mereka baksegumpal awan Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi Hadis riwayat Imam Ahmad Tiga, umat pertama yang meminum air dari telaga Rasulullah Rasulullah SAW telah bersabda Sesungguhnya, kelak aku akan berada di samping telagaku Kemudian, aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku Agar penduduk Yemen dapat meminumnya terlebih dahulu Aku memukul dengan tongkatku sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka Hadis riwayat Muslim Empat, iman dan hikmah di Yemen Abu Hurairah radiallahu anhu meriwayatkan Takkala diturunkan ayat Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong Rasulullah SAW bersabda Penduduk negeri Yemen telah datang kepada kalian Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya Iman itu ada pada Yemen Fikih ada pada Yemen Dan hikmah ada pada Yemen Hadis riwayat Imam Ahmad Lima, sifat yang mulia Anas bin Malik berkata Nabi SAW bersabda Sesungguhnya telah datang kepada kalian penduduk Yemen Merekalah pelopor pertama dalam hal berjabat tangan Enam, tentara Allah di akhir zaman Abdullah bin Hawalah mengatakan Nabi SAW bersabda Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang Satu pasukan di Sam, satu pasukan di Yemen, dan satu pasukan lagi di Iraq Hendaklah kalian memilih Syam Karena ia adalah negeri pilihan Allah Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yemen Dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya Karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya Hadis riwayat Abu Daud Itu dia beberapa keistimewaan negeri Yemen yang sesuai dengan sabda Rasulullah Semoga video ini menambah keilmuan kita sebagai umat Islam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!